Intro Nama saya Asmat Amin, saya Managing Director PT. SPS Group dan ARAIN Group. Kita fokus membangun perumahan rakyat. Intro Saya awalnya itu pengen jadi insinyur, waktu kecil cita-citanya. Makanya kita kuliah di Industrial Engineering di Amerika. Ambilnya ya tadi teknik industri. Kebetulan kan waktu itu kan lagi zaman boomingnya industri ya. Dengan dasar itu saya sekolah, kuliah di Industrial Engineering di Ohio. Dari situ saya pulang, pulang nanganin pabrik. Genteng keramik berglasur, genteng Jepang kita panggilnya zaman dulu ya. 95 itu trial pabriknya. Produksi, trial perumahan hampir satu tahun. 96 baru produksi bagus. Tapi waktu 96 itu kan krisis properti. 97 itu krisis moneter. Kita expect sesudah krisis properti itu akan balikan 97-nya. Ternyata dihantam krisis moneter. Sesudah krisis moneter, ternyata kan pergantian rezim 98 kan. Jadi vakumnya itu kan lama sekali at that time. Saya banting tulang dari punya pabrik. Pabriknya kita lay off. Mungkin ada sekitar 300 karyawan yang kita lay off. Dan kita gaji hampir satu tahun ya, satu tahun tanpa kerja. Kita vakum, kita beralih ke bidang lain. Pabriknya kita tutup. Kita beralih di kontraktor. Sekaligus penambang, penambang juga. Penambang pasir, mining. Sampai tahun 92, 2002, 2001 ya. Kita jadi kontraktor, kontraktor jalan, cut and fill, segala macem. Cuma at that time property udah mulai tumbuh lagi tuh. Nah akhirnya pabrik yang kita punya, waktu itu lumayan lah. Karena pabriknya, pabrik genteng kan lahannya kan masih luas. Akhirnya pabriknya kita tutup. Disitulah kita mulai jadi developer tahun 2003 ya kurang lebih. Kita mulai bangun namanya Kota Serang Baru. Dan waktu itu diresmikan juga oleh presiden kita, Pak SBY. Kenapa saya milih di perumahan rakyat ini? Pertama, ini bisnis plus ibadah. Karena di tengah keterbatasan pendapatan masyarakat Indonesia ini, kita kan GDP-nya lumayan paling rendah, Pak, di dunia. GDP kita sekarang, kita lihat sekarang ya. Sekarang aja masih kurang lebih per bulannya 3,8 sampai 4 juta kan. Rata-rata penghasilan Indonesia. Kalau kita ambil, keluarin itu konglo-konglo meratnya, paling pendapatan rata-rata sekitar 3 juta. Dengan rumus perbankan itu, 3 juta. Mereka itu hanya bisa mencicil itu cuma 1 juta, Pak. Kenapa ada rumah MBR ini? Karena memang kemampuan masyarakat kita ini untuk membeli hanya di situ. Sementara 70 persen saya rasa di situ. 25 persen mungkin antara range 100-200 jutaan sampai 400-500 juta. Sisanya mungkin di atas itu mungkin sekitar 5 persenan. Artinya, masyarakat kita ini dari 265 juta, 70 persennya itu sekitar berapa? 150-160 juta. Itu ya butuhnya rumah ini, rumah MBR. Di situlah saya lihat peluang ini sambil menservis kebutuhan masyarakat bawah ini. Makanya pemerintah step up dengan subsidi-subsidinya. Seperti subsidi pajak, subsidi bunga yang biasanya mungkin 8-9 persen, sekarang jadi 5 persen. Karena kalau tidak ada step up dari pemerintah, dengan pendapatan rata-rata kita ini, masyarakat nggak sanggup untuk membeli rumah. Pemerintah harus serius. Dan dia harus push dengan backlog yang hampir 12 juta. Kita ini dan tiap tahunnya itu hampir 1 juta. Ini kan banyak sekali. Ini harus full effort dari pemerintah untuk mendorong ini supaya jadi. Dan saya sih berharapnya, ini rumah, rumah baru. Rumah yang jadi, yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Rumah yang masyarakat, manakala dia ada kemampuan untuk mencicil dari sekarang, mereka bisa beli. Manakala mereka sudah tidak kerja lagi, dia sudah ada rumahnya. Nah itu yang saya berharap pemerintah mengerti.